Halo sahabat Novis, kembali lagi di Ask Dokter Perbincangan kali ini saya sudah temani oleh Dr. Jenny dari Novis Dermatologi Halo dok, apa kabar? Baik, hai sahabat Novis Operat kita kali ini akan membahas salah satu treatment favorit di Novis Dermatologi Yaitu Threadleafscar Treatment Nah karena Threadleafscar ini akan membahas seputar salah satu bopeng Apakah penyebab munculnya bopeng selalu karena bekas jerawat dok? Ya jadi untuk bopeng sendiri tidak melulu karena jerawat Jadi bopeng itu kan sebenarnya adanya kulit yang tidak rata Akibat adanya cekungan yang ditarik oleh jaringan ikat fibrosa Sehingga dia menjadi tidak rata Nah itu selain karena jerawat Bisa juga diakibatkan karena sakit lain Seperti adanya peradangan sebelumnya Seperti varisela Atau juga bisa karena luka bakar Jadi karena beberapa penyebab tersebutlah Juga bisa terjadinya banyak jenis-jenis bopeng Kalau untuk jenis bopeng sendiri Ada banyak ya Ada box scars, ada ice pick, ada rolling scars, dan sebagainya Jadi tergantung lagi dari sifat peradangan itu sendiri Baik, kalau dari definisi Threadleafscar ini apa dok? Oke jadi Threadleafscar atau benang bopeng sendiri adalah Salah satu jenis treatment yang ada di Novis Dermatologi Klinik Dimana itu adalah salah satu treatment untuk bopeng Yang nantinya benang akan ditempatkan di bawah kulit Khususnya kulit yang ada cekungan atau bopeng Jadi nanti benangnya tersebut akan settle kurang lebih 2 minggu Terus nanti juga dia akan hancur menjadi kolagen Sehingga nanti kolagen tersebut akan merangsang bopeng Jadi nanti kulitnya akan bisa rata lagi Nah jadi untuk Threadleafscar ini juga tidak ada sayatan Tidak ada bekas jahitan yang pastinya long lasting result Jadi pasti hasilnya juga aman dan pastinya lebih maksimal lagi Bila dikombinasi dengan treatment lain Baik seperti yang tadi dokter bilang bahwa Threadleafscar ini lebih baik untuk dikombinasikan ya dok ya Nah bisa direkomendasikan dok dikombinasikan dengan treatment apa saja yang ada di Novis Ya jadi kalau untuk bopeng itu sendiri sebaiknya dikombinasikan dengan beberapa treatment lainnya Karena memang kalau untuk bopeng itu kalau hanya satu treatment kurang maksimal hasilnya Jadi Threadleafscar itu bisa dikombinasikan dengan laser fraksional Seperti laser CO2 atau fraksional micro needle Terus juga bisa dengan micro dermabrasion, PRP, DNA salmon, skin booster dan juga filler bopeng Jadi itu semua bisa dengan satu kali pemerjaan Dan tentunya feeding bopeng juga bisa dikombinasikan dengan Threadleafscar seperti itu Baik kemudian bagaimana sih dok prosedur atau proses dari tanam benang bopeng ini Oke jadi kalau untuk prosedurnya sendiri sebaiknya pasien konsultasikan terlebih dahulu oleh dokter yang ada di Novis Dermatologi Klinik Jika ada bopeng atau acne scars yang lain Ya sebaiknya kita sarankan juga untuk kombinasikan treatment Jadi bukan hanya Threadleafscar tapi juga bisa dengan subsisi laser CO2, PRP dan pasiennya itu sangat membantu sekali Jadi kalau misalkan pasien sudah ACC untuk tindakan ini Ya pasiennya dibersihkan wajahnya terlebih dahulu Lalu diberikan krim anestesi Kurang lebih 15-20 menit Lalu setelah itu dimulailah pengerjaan treatmentnya Jadi kalau misalkan untuk benang bopeng Benangnya itu kurang lebih seperti selai rambut Nanti dia akan ditanam di bawah kulit Kurang lebih 25-30 benang Ya lalu setelah itu pasiennya sudah selesai tindakan Pasti kita sarankan untuk memberikan obat anti nyeri dan juga antibiotik berjaga-jaga Bila takut berikutnya nanti pasiennya ada demam atau ada keluhan nyeri seperti itu Nanti 2 minggu lagi pasiennya boleh kontrol untuk tindakan lagi atau yang lain Oke Nah terakhir dok tips untuk mencegah terjadinya bopeng Oke jadi kalau untuk tips mencegah jerawat Ya alangkah baiknya kita menjaga hijin kulit kita seperti mencuci muka 2-3 kali sehari Lalu juga rutin menggunakan skincare pagi dan malam Juga jangan mengganti-ganti skincare Nah kalau misalkan dia jerawatan ya jangan memencet-encet jerawat Terus juga jangan memegang-pegang muka Karena kan tangan itu kotor ya Terus kalau misalkan tangan kotor nanti bakterinya bisa masuk Sehingga nanti bisa menimbulkan radang atau jerawat Terus juga kalau misalkan ada beberapa sakit kulit lainnya Nah ya alangkah baiknya langsung segera ke dokter supaya bisa mencegah terjadinya bopeng berkelanjutan seperti itu Baik berarti pada intinya memang untuk mencegah terjadinya jerawat yang kemudian akan menjadi bopeng itu Intinya kebersihan aduknya Kebersihan dan perawatan yang bisa kita lakukan di rumah Baiklah sahabat novice Tadi perbincangan kita mengenai try to live style treatment Nah bagi sahabat novice Yang ingin mencoba treatment ini langsung aja datang ke novice dermatologi Karena hanya di novice Kamu bisa mendapatkan perawatan kulit dengan hasil yang nyata Sampai jumpa di novice Chees Terima kasih